Intro Halo Assalamualaikum Welcome back to my channel Di video kali ini aku mau Buat sambal peti Nah sambal peti kali ini Ini adalah resep dari ibu aku Disitu aku pake bawang putih Bawang merah Cabai rawit Cabai besar Terus juga ada tomat Dan juga jangan lupa terasinya Nah untuk lengkapnya teman-teman bisa Lihat di video kali ini Nah bahan yang wajib kita pake Nantinya adalah peti Ini dia peti segar yang baru dipetik Dari pohonnya dan langsung Diiris-iris seperti ini Oke langsung aja ke step berikutnya Disini kita goreng semua bahan-bahan Tadi sampai dia itu Layu gitu Pokoknya digoreng Digoreng sampai layu Nah kalau udah layu seperti ini Nah selanjutnya Kita bakalan Ulek ini sambal Sampai beneran halus Biar nanti pas dimakan itu Enak gitu ya Bisa langsung nyampur juga sama nasinya Nah disini Ibu ku juga nambahin Jeruk Khusus jeruk buat sambal Biar nanti sambalnya itu Aromanya itu ada aroma jeruk-jeruknya gitu Wah Mantap Mantap Dan tambah seger aja gitu ya Nah disini Kita ulek semuanya Sambalnya Di ulek semua sampai halus Bener-beneran halus Nanti kita lanjut ke step berikutnya Step selanjutnya Kita tumis Sambalnya Sampai Dia mengeluarkan minyak ya Nah Tips dari ibu aku Kalau buat sambal yang ditumis kayak gini Itu harus bener-bener keluar minyaknya Itu baru bisa dibilang matang Nah ini Ditambahin Gula Terus juga ada Garam Terus juga Dikasih sedikit penyedat Biar rasanya lebih mantap Aduk lagi Biar semuanya sampai Bener-bener tercampur rata Ingat ya Masa ini jangan pakai api yang besar Cukup pakai api yang kecil aja Ditumis-tumis semuanya Sampai dia mengeluarkan minyak Nah ini sambal petainya sudah matang Dan siap untuk disajikan Paling enak banget Pakai tempe goreng Ikan asin Sama nasi hangat Oke sekian dulu resep kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Thanks for watching Bye Bye